yang paling terkenal dan sibuk banget tapi ngeluangin untuk 15 detik atau 30 detik aja ternyata sesusah itu ya bagi mau update arah setiap hari jangan lupa subscribe Hai Ranslowers seperti kata pribahasa semakin tinggi pohon, semakin kecang angin menerpanya begitu juga dengan Rafi Nagita semakin sukses, semakin banyak pula orang yang ingin menjatuhkan seperti yang baru-baru ini terjadi viral di tiktok saat Nagita dituding terposting endorse 35 juta apalagi kalau udah masuk lanahnya akun gosip, pasti digoreng ampe gosong para haters pun mulai bermunculan memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Nagita yang paling bikin gesel sama komenan mereka yang bilang lo Nagita, lo aman atau Nagita gak pernah salah yang terparah adalah kali ini aku tuh endorse 35 juta dari bulan Maret sampai sekarang belum di upload juga pertama-tama aku jelasin dulu 35 juta itu bukan bervideo-video tapi hanya untuk satu story Instagram which is itu berarti ya 15 detik, 30 detik kan aku endorse ini adalah artis terkenal se-Indonesia yang menurut aku artis nomor satu mungkin di Indonesia ya tapi aku endorse ini istrinya, jadi bukan suaminya ya tapi kan mereka sama-sama terkenal kan aku endorsenya itu melalui manajemen memang menaungi ya mereka terus juga menaungi beberapa artis ibu kota juga payment di bulan Maret kalau ditanya kok bisa mahal banget ya karena dia tuh artis paling terkenal se-Indonesia say dan dia punya baby gemes pasti kalian tahu itu siapa dan untungnya tim Raskercep menanggapi permasalahan tersebut hingga menemukan siapa biang kerok di balik masalah ini yang ternyata pihak yang mengendorse ini menggunakan agensi atau menjamin endorse artis dan bekerja sama lagi dengan pihak lain yang ternyata kerjasamanya gak sampai ke tim Raskercep jadi penantian selama 7 bulan ini biang keroknya ada di ICS ya guys menurut aku artis sebesar itu gak mungkin ngurus endorsement aku tahu jadwalnya pasti padat dan juga pasti dia beliau sibuk gitu Alhamdulillahnya berkat video itu viral berkat bantuan para netizen juga akhirnya aku dinotis sama salah satu tim dari yang aku endorse yaitu Kak Nagita ya disitu bener aku memang endorse Kak Nagita tapi disini bukan kesalahan Kak Nagita ya 100% Kak Nagita gak salah sama sekali karena Kak Nagita ternyata gak tahu menau perihal endorsement aku ini yang salutnya di tengah hujatan yang diterimanya Nagita sebagai salah satu yang ingin memajukan UMKM Indonesia tentunya akan tetap membantu mereview produk tersebut kali lagi aku minta maaf ke Kak Nagita kalau misalkan karena video aku tadi akhirnya Kak Nagita juga jadi diserang intinya disini Kak Nagita gak salah sama sekali tim Rans juga gak salah sama sekali dan untuk aku ya aku juga gak tahu nanti ya semoga aja benar produk aku beneran direview Bismillah karena dari pihak agensi BCR tadi di chat group dia bilang katanya produk aku tetap akan direview sama Kak Nagita terima kasih